Lagi proses dibawa dari Mabes ke sini, karena pemeriksaan di Paksus di pos Propan sudah selesai dan hari ini akan resmi menjadi di bawah kewenangan Polda Metro Jaya. Saya sendiri baru hari ini mulai bertugas dengan tim saya. Motivasi saya kenapa mau, ya karena memang waktu jauh sebelum Corona, waktu Pak Tem, Dedy Minahas saya ini sebagai Karopaminal Kadi Propan, banyak membantu kasus-kasus pengajuan di Kopi Doni, rakyat-rakyat kecil yang saya bantu. Itu perkenalan saya dengan beliau. Itu alasannya terutamanya. Yang kedua, tentu Anda mungkin akan nanya, kenapa mau bantu kasus narkoba? Jawabannya adalah pengacara itu memang tugasnya adalah memberikan bantuan hukum pada orang yang sedang bermasalah hukum, agar nanti putusannya sesuai dengan apa yang fakta persidangan. Jadi, seperti di Amerika, orang sudah terbukti membunuh pun di depan polisi, polisi wajib menyediakan pengacara. Kalau enggak, kasusnya batal. Itu di negara Amerika. Terus tadi saya sudah baca BAP-nya, ada satu putus pokok yang saya temukan di alam BAP-nya, yaitu bahwa tanggal 24 September, tanggal 14 Juni, resmi sebagaimana Anda pernah nonton di televisi maupun di Youtube, bahwa resmi, jadi minah saya itu mengumumkan, dari 40 kilogram, ada kurang lebih 5 kilogram disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Jadi, kalau memang niat mau menjual, kenapa diumumkan? Itu resmi diumumkan pada waktu relas, rilis barang bukti di depan polres, apa itu? Bukit tinggi. Resmi dia mengumumkan. Jadi, kalau memang dia mau niat menjual, ngapain dia mengumumkan bahwa 5 kilogram disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Yang kedua, tanggal 24 September, kapolresnya itu dua dimengakuin, bahwa ada perintah dari Pak Teddy, agar semua barang bukti ditarik, yang semula direncanakan untuk, apa, sebagai umpan, agar semua ditarik. Tapi, kalau tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kilogram. Bahkan, yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian, ada 2 kilogram sudah ada di Linda. selamat menikmati, kala. Terima kasih.